Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, anak-anakku semua Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Kita ketemu lagi dengan Basmala Untuk belajar tematik bahasa bermuatan IPA Tema 8, susut tema yang pertama Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Mari kita membaca Basmala Bismillahirrohmanirrohim Materi hari ini yaitu tentang Sumber daya alam atau SDA dan manfaatnya Taukah kamu Indonesia merupakan negara kepulauan Yang terdapat gugusan pulau, hutan, gunung, dan laut Yang kaya akan sumber daya alam dan dimanfaatkan oleh manusia Jadi sumber daya alam itu apa ya? Iya benar, hebat Jadi sumber daya alam itu adalah Segala sesuatu yang berasal dari alam Yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis Pertama, berdasarkan sifatnya Dan berdasarkan lokasinya Kita bahas satu persatu yuk Berdasarkan sifatnya ada dua Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Apa bedanya ya? Ayo kita simak bersama Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah Sumber daya alam yang tidak akan pernah habis Karena dapat berkembang biar Atau diberdayakan Contohnya, nanaman, hewan, matahari, dan air Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah Sumber daya alam yang bisa habis Jika digunakan terus menerus Karena membutuhkan waktu yang lama untuk pembentukannya Contohnya, yaitu bahan tambang Jenis sumber daya alam berikutnya Yaitu berdasarkan lokasi Terdiri dari dua Yaitu sumber daya alam akuatik Dan sumber daya alam terestrian Sumber daya alam akuatik Merupakan sumber daya alam Yang bisa kita jumpai Di daerah perairan Ayo teman-teman, kita sebutkan contohnya Nah, ini dia contohnya Dindang Kepiting Ikan Kepiara Garam Rumput laut Dan terumbu karang Sedangkan Sumber daya alam terestrian Adalah Sumber daya alam Yang hanya dijumpai Di daerah daratan Seperti Dari hasil hutan Hasil pertanian Dan Bahan tambang Kemudian Apa saja ya manfaatnya Betul banget nih teman-teman Nah, manfaat sumber daya alam Di antaranya yaitu Sebagai Bahan makanan Dari hasil pertanian Contohnya Sayur Dan buah-buahan Dari hasil perternakan Seperti Daging Susu Dan telur Sebagai bahan bakar Contohnya Minyak bumi Dan Batu bara Selanjutnya Sebagai bahan pakaian Contohnya Dombang Kapas Dan Pompong ulat sutra Berikutnya Itu Sebagai bahan Pembuat peralatan Rumah tangga Contohnya Besi Baja Dan Tembaga Dan yang terakhir Yaitu Sebagai Pembuat Perhiasan Contohnya Emas Perak Dan Mutiara Nah Sekarang Teman-teman Sudah tahu Apa itu Sumber daya alam Dan manfaatnya Selanjutnya Teman-teman Mengerjakan Locksheet Yang sudah Disediakan Jangan lupa Tulis nama Dan kelasnya Untuk Mengakhiri Pelajaran hari ini Mari bersama-sama Kita membaca Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin Thank you for today Bismillah Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax